Pemirsa lantaran guru hingga kepala sekolah membolos, aktivitas belajar mengajar di sebuah SD di Mandailing Natal Sumatera Utara terhenti. Kejadian ini pun viral. Sejumlah siswa terlantar, lantaran tidak ada guru yang mengajar di SDN 180 Tambangan Jai, Mandailing Natal Sumatera Utara. Mereka mengaku jika proses belajar mengajar sering tidak berjalan, lantaran guru hingga kepala sekolah kerap membolos. Sejumlah orang tua yang kesal pun datang ke sekolah dan mendapatkan sekolah kosong, hingga diunggah ke media sosial lalu viral. Pihak Dinas Pendidikan Mandailing Natal segera ke lokasi dan berjanji akan menindak tegas guru maupun kepala sekolah jika terbukti adanya kesengajaan membolos mengajar. Rekan-rekan kita dari Dinas Pendidikan Kepala Sekolah Matang Jai, di bawah koordinator korwas atau koordinator pengawas sedang melaksanakan investigasi di ruang kepala sekolah. Hasil investigasi itu nantinya akan kita ditenapkan juga, sesuai aturan, insya Allah, dari apa laporan masyarakat dan juga investigasi. Orang tua siswa hanya berharap kejadian itu tidak terulang sehingga proses pendidikan bisa berjalan dengan baik. Dari Mandailing Natal Sumara Utara, Ahmad Hussein Lubis, AINUS melaporkan.